Video mati hasil dokumentasi petugas Lantamal 12 Pontianang ini menggambarkan detik-detik petugas mengevakuasi 7 orang anak buah kapal nelayan yang tenggelam di muara kubu Kabupaten Kuburaya. Kapal nelayan KM Sinar Kakap ini tenggelam setelah disapu ombak setinggi 2 meter di kawasan perairan kubu setelah pergi melaut untuk mencari ikan. Seluruh abaikan dievakuasi langsung dibawa ke poskoevakuasi yang didirikan di dermaga pelabuhan sungai Kematan Rasojaya saat dievakuasi para anak buah kapal dalam keadaan trauma. Setelah itu diantar di salah satu daripada ABK itu ada yang kram salah satunya jadi kita langsung pindahkan untuk menyelamatkan agar hangat kembali dengan perpohongan pertama hingga pada saat hingga pukul 03 semua ABK kita istirahatkan sampai pagi kemudian pada pukul 06.00 dan posmat daripada TNIAL posmat kubu dilaksanakan penarikan daripada KM Kakap ke hulu, ke sungai itu, di pantai itu kemudian kita laksanakan pembersihan daripada pengguna kapal. Saat ini kondisi 7 ABK dan nakoda sudah mulai membaik namun demikian semuanya masih dalam perawatan petugas kesehatan. Sebelumnya badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika maritim Pontianak mengimbau peran nelayan agar ros pada saat melaut karena terjadi ombak besar dalam 3 hari terakhir. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak